Hai assalamualaikum soji lover kembali lagi di channel kami kali ini saya mau mereview sepatu esik ya ini sepatunya udah ada di depan barangnya seperti ini warnanya seperti ini nanti kita akan review secara detail sepatunya seperti apa kualitasnya dan seperti apa performanya untuk itu buat yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe nya sebagai bentuk dukungan channel kami dan buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Oke ini barangnya udah di depan ini yang kita review warnanya hitam kombinasi putih dan logo esiknya itu warnanya hijau seperti ini ya jadi untuk yang seri ini tuh ada dua keluaran yang pertama warna putih biru dan sama hitam ini ya jadi ini adalah sepatu esik gel brush 26 jadi gel brush 26 ini keluar dengan tampilan yang sangat berbeda ya dibandingkan dengan model-model sebelumnya dan ini adalah sepatu super premium ya jadi ini gel brush super premium kalau gel brush yang kemarin-kemarin itu premium tapi kalau yang ini super premium jadi bedanya dimana aja dengan yang kemarin premium dan ini super premium Oke langsung disimak baik-baik ya jangan disekip-sekip supaya kalian enggak gagal fokus Oke untuk yang pertama kita cek dari segi kerapian ini sepatu ini super premium untuk segi kerapihannya sendiri ini seperti ini ada beberapa lem-leman yang keluar ya tapi sedikit sekali seperti ini nah ini disebabkan karena warna lemnya itu berbeda dari bahan dasar ya jadi kalau warna lemnya itu warnanya sama sama-sama hitam ini enggak kelihatan seperti ini ya ataupun warnanya bening gitu ya ini sebagian ini sisi bagian luar ini di pojokan ada sedikit dan di tengah ini ada sedikit yang keluar kemudian untuk bagian depannya enggak ada ya ini di depan sedikit ada keluar ya kemudian untuk sisi bagian dalamnya aman rapih banget bagian dalamnya kemudian bagian belakangnya juga aman bagian belakang aman hanya sisi bagian luarnya aja ya sedikit ya yang satunya lagi kita cek untuk yang satu lagi juga sama ya sisi bagian luar ya ini ada sedikit lem-lem yang keluar untuk bagian dalamnya sama-sama aman kemudian sepatu ini didominasi oleh bahan seratkan sintetis dengan serat yang cukup lembut dan cukup padat ya ini sisi bagian luarnya seratkan sintetis dan ini logonya itu tempelannya dia ada logonya terbuat dari kanvas tebal ya dengan lisnya warna hijau dan ini bagian depannya ada sedikit kanvas juga ini kanvasnya lumayan tebal juga dan untuk bagian tali ya seperti biasa sebagai penguat itu tetap harus dikasih kanvas dan bagian depannya dia memakai seratkan sintetis yang sangat lembut ya ini seratnya ini lembut banget dan kemungkinan enggak ada pasir-pasir yang bisa masuk ya kecuali debu ya ini dia soalnya peseratnya sangat padat ya dan ada motifnya sedikit ya ini kalau kalian bisa lihat ada motif-motifnya sedikit dan sisi bagian jempol ini seperti biasa harus dilapisi dengan kanvas supaya menahan jempol yang kadang suka bikin jempol sepatu ya kemudian untuk sisi bagian dalamnya ini juga campuran masih antara kanvas dan serat kain ya jadi seperti ini untuk bagian belakang ini bagian belakangnya dia memakai plastik ini adalah plastik sebagai pelindung tumit ya jadi pelindung tumitnya ini ada di sisi luar ya sebagai pelindung tumit yang ini dan ini plastiknya plastik sangat keras ya dan secara tampilan dia tampilannya itu seperti ini ya sepatu ini tampilannya itu gemuk banget ya di seperti ini kalau terlihat di hari jauh dan pada saat dipakai juga seperti ini tampilannya itu gemuk ya dan yang cukup menarik dari sepatu ini adalah di sisi bagian belakang dan yang menarik adalah dari sepatu ini adalah sisi bagian belakangnya ini dia memakai gantungan sepatu ya seperti ini dia seperti mirip-mirip dengan misuno momentum ya dan dibelakangnya ada tulisannya gel brush ya ya terlihat ya gel brush dan dia dijahit ya di sini sama di sisi dalam jadi sisi dalamnya dijahit kemudian untuk sisi midsole ini midsole nya dia seperti ini terlihat midsole nya itu sangat tebal sekali yang dengan teknologi nya platform ya jadi ini midsole nya itu tebal dan cukup lembutnya ini sisi belakangnya kalau saya pencet ini lembut dan ini sisi bagian tengahnya yang warna hitam ini adalah plastik ya sebagai tahanan atau penguat ya ini yang warna hitam itu plastik ya bukan gel plastiknya itu dari sini sisi luar tembus sampai ke bagian dalam nah ini bagian dalamnya itu plastik juga ya kemudian untuk midsole bagian depannya seperti ini ya midsole bagian depannya standar ya enggak terlalu tebal dan di bagian depannya ini ada jahitannya ya seperti ini kemudian untuk midsole bagian dalam midsole masih sama dia tebal dan empuk dan ini yang tadi saya bilang dia plastiknya itu tembus ya dari bagian dalam sampai keluar ya dan untuk bagian atasnya ini seperti ini atasnya ada logo esiknya yang dijahit ya ini logo esiknya berwarna hijau kombinasi hitam ya tapi disini ini terlihat logo esiknya warna hijau dan kemudian untuk talinya sendiri dia pipih ya gepeng seperti ini kemudian untuk bagian bawahnya ini seperti ini saya baru lihat ada sepatu esik super premium yang dia ada beritingnya jadi seperti ini ada beritingnya dia bolong dari sisi luar ke sisi bagian dalam ya ini bolong kembus ke bagian dalam sama kayak beritingnya Mizuno ya kemudian motif karetnya sendiri seperti ini ini non-marking ya dan untuk kelembutannya ini lumayan banget lembut banget untuk karetnya sendiri lembut dan tebal ya ini disini terlihat sisi bagian depannya seperti ini tebal sisi bagian belakangnya ini juga seperti ini tebal banget ya untuk outsole nya itu tebal dan pada saat tes desit bunyinya seperti ini tebal tebal yang saya lakukan adalah semata-mata untuk membuktikan bahwa bawahnya ini adalah karet ya bukan busa ya jadi kalau busa itu enggak bunyi ya dan ada beberapa orang yang kadang salah persepsi Bang kok di tempat saya sepatunya enggak bunyi ya jadi untuk bunyi desit itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya seperti yang udah pernah saya sampaikan di video saya yang sepatu desit jadi ini disini saya sampaikan lagi untuk faktor bunyi desit itu yang pertama adalah dari dari alas bawah jadi dari karetnya ini sendiri dia kalau karetnya itu yang lembut dia pasti bunyi desit yang kedua adalah dari segi media ataupun lantai jadi yang lantai yang saya pakai itu adalah lantai keramik dan lantai keramik dan lantai nya itu bersih ya kalian kalau mungkin nyoba di lapangan corcoran itu banyak faktor juga kalau dari corcoran yang biasa-biasa aja kemungkinan enggak bakalan bunyi desit ya karena corcoran itu kasar banget ya dan bisa jadi enggak bunyi itu karena ini ya apa namanya debu ya Jadi kalau kalian mungkin nyobain sama-sama di keramik Insya Allah bunyi ya dan jangan lupa ini juga di hilangkan debunya dengan air ya kemudian untuk segi bobot sendiri sepatu ini memiliki bobot yang menurut saya sepatunya ini cukup berat ya ini yang kita review itu saya sempat satu setengah saya sempat satu setengah itu ada di 26 cm jadi sepatu ini memiliki ukuran yang standar yang menurut saya 4 1,5 itu di 26 cm ini sama kayak misuno ori ya ukurannya ini saya sempat satu kita timbang dulu oke ini saya sempat satu udah kita tembang dia ada di 370 gram jadi hampir jadi satu sepatu saya sempat satu itu hampir 400 gram ya jadi memang sepatunya ini tergolong berat ya ini berat karena dipengaruhi oleh outsole nya yang cukup tebal ya jadi karet-karetnya ini tebal banget ya termasuk ada plastiknya juga disini kemudian untuk insol kita akan cek untuk insolnya dia seperti ini ya cakep banget luar biasa cakepnya insolnya itu seperti ini dan tebal insolnya ini tebal sekali nih kalau kalian bisa lihat ini berbeda dari sepatu-sepatu asik super premium yang lainnya yang suka elit super premium ya ini itu tebal luar biasa tebal dan ada beriting-beriting seperti ini ya ini bagian dalamnya Oh ternyata bagian dalamnya itu beritingnya itu enggak nembus ya jadi beriting yang dari sini dari sisi bagian luar itu ternyata tidak menembus ke bagian dalam ya mungkin kalau yang ori baru nembus ya ini jahitannya dua dan rapih banget luar biasa rapi banget dan untuk kainnya ini dia memakai kain yang kasar ya di sekelilingnya disini juga dan untuk busanya itu di dalam itu busanya itu bener-bener tipis banget ya untuk busanya sendiri itu tipis dan pada saat dipakai sepatu ini memiliki tingkat kenyamanan yang sangat-sangat lumayan nyaman sepatunya itu empuk pada saat dipakai dan kemudian kaki kita itu terasa bener-bener nyaman banget ya karena untuk insulnya sendiri dia itu pakai insul yang sangat tebal ya jadi pada saat dipakai itu enak banget ya dan kemudian untuk midsole nya juga midsole nya tinggi dan tebal serta empuk ya asik gel brush 26 sepatu ini boleh dibilang sangat perfect sekali ya 90% lah menurut saya sisanya itu adalah dari segi kerapihan ada beberapa lem-lemen yang keluar kemudian yang kedua adalah dari segi berat ya jadi sepatu ini memiliki bobot yang lumayan berat ya tapi jika kalian tidak mempermasalahkan dengan segi bobot ini sepatu ini udah cakep banget ya apalagi dengan desain outsole nya yang luar biasa mempunyai desit yang sangat keras ya asik gel brush 26 jika kalian berminat kalian bisa mendapatkan sepatu ini di toko kami linknya sudah ada di deskripsi bisa melalui online shop ataupun melalui WA oke cukup sekian review singkat dari saya semoga bermanfaat sehat selalu bahagia selalu dan jangan lupa olahraga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam soji lover selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton